Jumat pagi bocah 11 tahun yang memiliki berat badan hingga 119 kg ini tiba-tiba tak sadarkan diri. Rizky Rahmat Ramadan sebelumnya mengalami sesak nafas. Keluarga yang menunggu di ruang pavilion musih elok rumah sakit Muhammad Hussein Palembang, histeris dan terus menangis. Dokter kini memberi bantuan alat bantu pernafasan pada Rizky. Penyebab sesak nafas berat karena kadar satu oksigen yang berada di dalam tubuh Rizky mengalami penumpukan, akibat adanya gangguan fungsi paru dan jantung Rizky. Satu sumbatan jalan nafas yang memang yang kita harus waspadai. Jadi begitu dia ada gangguan aliran oksigen ke dalam seluruh nafas, kita harus antisipasi dengan bila perlu memakai alat bantu nafas. Melemahnya kondisi Rizky, tim dokter kini memindahkan Rizky ke ruang ICU. Sebelumnya Rizky berencana akan mengikuti lomba menggambar dan mewarnai yang diadakan rumah sakit dalam acara menyambut Hari Anak Nasional. Ardian Sianugraha melaporkan untuk NET.